Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maklum banyak pekerjaan Ini belajar dengan Youtube Belum bisa menampilkan wajah-wajah saya Jadi kita semoga Para penelitian saudara-saudara sekalian Dinimpahkan oleh Allah SWT Dan kita lanjut Hari ini Rasa syukur kita kepada Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita akan mereview Pintang Pipo 25 Pro 25 Pro JSM Arena Kita buka JSM Arena Karena lebih akurat Spesifikasinya Kita akan Persifikasi Pipo 25 Pro Yang semalam Pertemuan semalam Kita Review Pipo 27 P27 Sekarang Pipo Ya agak Ya agak Pesback Keberakang Bukan Bukan gak update Tapi kita review Yang lain-lain aja Gak apa-apa ya Ini Pipo A ini Pipo P25 Pro P25 Pro Ini adalah Sebelum Dirilisnya V27 Pro Nah kita lihat Ini rilis tahun 2022 Masih update lah Kalau setahun itu Untuk dibeli Untuk review Agustus 25 Bayarnya Masih Normal-normal aja Sesuai dengan Perkembangan zaman Sekarang ini Yaitu 6,5 inci 6,5 inci Kalau P27 Semalam 6,7 Menurut GSM Arena Dan Kameranya 64 Megapixel Ada yang RAM-nya 8 12 RAM Masih Mediatek 48 48 Sinyal 4G 5G Gak makan lagi 4G Launching Rilisnya Tahun 2022 Agustus Beratnya Agak lebih berat 6 gram Dari P27 Yang semalam P27 Beratnya 190 Untuk ukurannya Bedalah Gelas Grown Lest Bag Sama Barang-barangnya Bodinya Sama Seperti yang P27 Untuk layar AMOLED AMOLED 120 Hex Hex Zaid Apa ini Need Hex Layarnya Kecepatan layarnya CC 6,5 inci 10 10 23 76 Misalnya Kedapatan layarnya 3 Cine 8 BPD Sinti Untuk Flaponnya Android 12 Fontok Ini masih Android 12 Yang semalam Yang P27 Itu Android 12 Android 13 Chipsetnya Biatek Dimensity 36 6 Nanometer Octa-core Octa-core Ya Mali Oh Kelamanya Lagi Gak Pakai Memory Card Kita Tahu Semua Foto Video Di Atas 30 MB Satu Kamera Satu Foto Aja Ada 5 Megapixel Ukurannya Setiap Hari Kita Perlu Atas 100 Kamera 64 Megapixel W64 Ya P27 50 Semalam Ya Ini Pakai OIS OIS Kamera 2 Nya 8 Megapixel 2 Megapixel Kamera 3 Nya Ultra White LED We had 4 Key Oh Sehingga Kamera Depannya 32 Yang Semalam 50 Ya P27 50 Kita Banti 32 Megapixel Pas Peker Ada Triple Jack Ada Harus Pakai Handset Bluetooth Ya WP Bluetooth Oh Yang P27 Itu 5 3 Tiga GPS Oh Nggak Ada NPC P25 Pro Aduh MBC Radio No SP TPC Fingerprint Fingerprint Under Kompas Ada Niaman Tipe Ini Baterainya Baterai Tanam 163 MH Dan Cargingan 66 Watch 40% In 15 Menit 71% 30 Menit Arti Sekitar 45 Menit 45 Menit Penuh Penuh Ya 45 40 Menit Penuh 20 Menit Penuh Ada Fur Black Signing Blue Model P21 58 Kita Harganya Semalam Berapa Ini Apa Kita Tengok Apa Harga Ini Harga Harga Untuk India Ini 27 27 Apa Ini 27 Oh Kita Tengok Di Amazon 27 27 Apa Ini Kita Tengok 27 27 Ribu Sekitar Berapa Ini Amazon 27 Ribu 27 Ribu Apa Ini Rupi 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 Kur India Kur 27 Oh Sekitar 5 Juta Rupiah Ya Sekitar 5 Juta Rupiah Inilah Harga Kalau Di Sopi Sopi Lazada Singapura 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 Kita Tengok Kita Lihat Singapura Pipo 25 Pro Kita Lihat Di Marketplace Lazada Berapakah Sekarang 7 6 9 7 6 9 Dollar Kod Dollar 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 Berapa 9 9 9 Kok Lebih Mahal Oh Ini Di WSR Resminya Pipo Singapura 8 Juta Wow 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 8 Juta Rupiah 8 Juta Rupiah Kalau Di Sepat Kan Ini Inilah Hasil Review Kita Untuk Pipo P25 Pro RAM Ada 128 Giga Giga Internal 8 Giga RAM 8 Giga RAM Ada 12 Giga RAM Oh Ini 8 Per 12 Ada Itu Marilah Sama-sama Kita Lihat Kita Bandingkan Mau beli Api Yang mana Kita Bandingkan Mau Yang mana Terserah Tergantung Pemakaian Kebutuhan Kita Semua Inilah Review P25 Pro Bersama Amazon Lazada Tensope Di Amerika Ada Juga Orang Jual Di India Di Jerman Ada Semua Pipo Ini Buatan Cina Tapi Sudah Mendunia Mengalahkan Samsung 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 Dikabarkan Untuk Kelas Yang Rendah MMM Itu Banyak Bun Lop Samsung Kita Lihat Ini Rapi P25 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 Pro Demikianlah Review Semoga Bermanfaat Sebagai referensi Buat Kita Semua Mau Diambil Atau Tidak Terserah Kita Terserah Anda Saudara Saudara Semua Tergantung Pemakaian Tergantung Kebutuhan Kita Tergantung Pada Duit Uang Dan Budget Kita Jangan Pentingkan Gaya Tapi Kantong Menguras Jangan Kita Mengikuti Gaya Sementara Kantong Tidak Tidak Dapat Mengikutinya Demikianlah Kita Semua Kita Jangan Kebutuhan Kita Semua Harap Belilah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Pendapatan Uang Kita Budget Kita Itulah Pesan Kita Semua Jangan Menuruti Trend Jangan Menuruti Gaya Jangan Menuruti Orang Sesuaikanlah Dengan Kebutuhan Kita Semua Demikianlah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh